PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Banyak cara bisa dilakukan untuk turut berperan dalam pelestarian serta penyelamatan lingkungan. Seperti yang dilakukan Samsudin pria asal Indramayu Jawa Barat ini. Ia berkeliling ke sejumlah pelosok negeri untuk berdongeng secara gratis soal pentingnya menjaga kelestarian hutan berserta habitat satwa di dalamnya. Saat beratraksi dongeng, Samsudin selalu menenteng kotak wayang yang menjadi medianya berdongeng. Ia berjalan kaki menyusuri jalan desa peringu kabupaten Malang sambil lunjuk kebolehan berdongeng. Samsudin memilih mengkampanyekan pelestarian alam dengan cara berdongeng kepada anak-anak sebagai bekal kecintaan mereka pada alam. Nampak ratusan siswa sekolah dasar antusias mendengar dan berinteraksi, saat Samsudin membawakan dongeng berkema pelestarian hutan dengan menggunakan media sejumlah wayang berbentuk satwa ini. Samsudin telah banyak mendatangi daerah sejak memulai berdongeng keliling secara gratis di tahun 2016. Tercatat sudah 12 provinsi di Indonesia ia datangi mulai dari Pulau Jawa, Sumatera hingga Kalimantan. Berbagai metode pembelajaran tentang konservasi alam disisipkan dalam tema cerita dongeng-nya. Samsudin juga mengajak anak-anak untuk berinteraksi mengenal jenis-jenis satwa khas Indonesia yang terancam kepunahan. Karena saya peduli, karena saya tahu tadi manfaat hutan buat kita dan kita juga sebagai salah satu makhluk hidup ciptaan Tuhan itu, kita idealnya memang harus bijak. Kita juga harus menghormati hak-hak binatang, kita juga harus kemudian bijak juga untuk tidak hanya pandai mengeksploitasi alam, tapi kemudian kita idealnya mengeksplorasi, memanfaatkan, tapi melakukannya dengan sistem yang bagus. Ya saya pikir regulasi yang harus dibuat ya memang ya, jangan-jangan model banyak pemerintah daerah yang asal buat regulasi. Seharusnya ketika membuat sebuah aturan, pertimbangannya itu banyak sekali. Pertimbangannya tentang sebetulnya fungsi hutan itu apa, kayak misalkan hak hidup hewan itu seperti apa. Kita juga harus sadar, kita juga harus menjaga biodiversitas di Indonesia. Dan yang memang saya juga agak geram dengan banyak sekali perusahaan yang kemudian terlihat itu ada bagian di kegiatan. Dan ya tanpa saya yakin kalau pemerintahnya ketat kan enggak mungkin itu bisa terjadi. Sam Sudin berharap dengan upayanya ini mampu memunculkan kecintaan kepada alam sejak dini pada diri anak-anak. Dan meminta pemerintah untuk kelebih konsen pada masalah alam agar tak hanya mengeksploitasi alam tanpa memikirkan keberadaan satwa yang tinggal di hutan belantara Nusantara. Sam Sudin pun bertekad akan berkeliling ke seluruh wilayah di Indonesia. Tak hanya anak-anak yang menjadi sasaran cerita dongengnya namun juga kalangan remaja, mahasiswa dan juga pemerintah daerah. Harapannya segar semua kalangan di negeri ini memiliki semangat yang sama tentang pelestarian hutan dan melindungi satwa khas Indonesia yang masih bertahan di lebatnya belantara Nusantara. Terima kasih telah menonton!